Halo semuanya, selamat datang kembali di Jalitopanahana video kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk membersihkan print head pada windcoat teman-teman jadi video ini khusus untuk teman-teman yang mengalami print headnya kotor ataupun cetakannya kurang jelas, itu bisa membersihkan print headnya nah untuk disini windcoat sudah saya siapkan, nanti saya akan kasih tau bagian mana print headnya teman-teman jadi disini, nah pas kita buka, nah print headnya itu bagian ini teman-teman nah saya ambil ini saja supaya lebih gampang nah bagian print head ini adalah bagian hitam ini, yang satu garis ini ini adalah bagian dari print headnya dan teman-teman jangan menyentuhnya, kalau bisa ya jangan menyentuhnya menggunakan tangan karena tangan kita ini ada minyak teman-teman ketika kita pegang atau tersentuh, minyak itu akan menempel di bagian print head ini nah sedangkan print head ini adalah bagian yang panas teman-teman ya, yang menghasilkan panas kalau panas kena minyak, lama-lama di bagian tersebut akan terbakar yang mengakibatkan print head tersebut rusak nah untuk cara membersihkannya, saya menjalankan untuk menggunakan alkohol alkohol 70% ini bisa teman-teman beli itu di apotik ya bisa langsung dibeli alkohol seperti ini, yang cair ya teman-teman ya jadi ini cair dan juga siapkan untuk tisunya ya nah kalau saya sarankan untuk menggunakan tisu, jangan menggunakan kapas karena kapas itu meninggalkan residu, ya seperti ini nah caranya bagaimana, teman-teman yang ini, saya akan jump out nah cara membersihkannya itu nanti di tisu ini, teman-teman tuangkan ya tuangkan alkohol terus diusap, nah usapnya itu satu arah maksudnya satu arah, kalau misalnya teman-teman sudah mulai dari kiri ke kanan eh kanan ke kiri ya, kanan ke kiri atau kiri ke kanan maka akan searah itu terus, jadi kalau kiri ke kanan usapnya dari kiri ke kanan terus ya jangan bolak-balik, bolak-balik seperti ini ya teman-teman ya maksudnya ya jadi kalau mulainya dari kiri ke kanan, lepas kiri ke kanan lagi nah sebagai contohnya ini printer posisi mati ya terus kita siapkan tisu yang bersih ya tisu yang bersih, kita basahkan ya basahkan sampai basah nggak apa-apa teman-teman karena alkohol ini cepat keringnya ya terus kita bersihkan bagian ininya teman-teman ya nah sampai ini basah nggak masalah usap lagi, kalau misalnya dari kiri ke kanan, kiri ke kanan terus teman-teman ya jangan bolak-balik nah usap sekiranya sudah bersih nah ini nanti teman-teman diamkan diamkan mungkin satu sampai dua menit saja teman-teman teman-teman karena ini alkohol itu cepat kering nah ini ada kan kotorannya ya kelihatan ya nah teman-teman bisa menggunakan bagian yang lain lagi ya tuang lagi ya terus bersihkan lagi teman-teman nah ini bagus sih ya tadi ini pertama kotor nih nah setelah itu didiamkan aja dibiarkan terbuka ya satu sampai dua menit kalau misalnya sudah sudah ini sudah dirasa kering itu bisa langsung ditutup dan bisa langsung dipakai teman-teman dan biasanya hasil cetakannya itu sudah langsung bagus ya teman-teman ya oke nah seperti itulah videonya teman-teman semoga informasi yang saya berikan yang bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video video berikutnya bye bye bye